Ya, salam Baik, hari ini kita mulai bertemu dan mau belajar firman Tuhan bersama-sama Ini pasangan atau keluarga muda ya muda atau baru? muda ya ada yang belum menikah? akan menikah ya oke, baik tema kita hari ini adalah doa dan pernikahan ya nah hidup orang beragama itu tidak bisa terlepas dari namanya doa, apalagi berdoa ya, apalagi orang Kristen sehingga ada pepatah bilang doa adalah nafas hidup orang percaya kalau doa adalah nafas hidup orang percaya artinya jarang berdoa sama dengan jarang bernafas ya kalau berdoanya tidak pernah berdoa tidak pernah bernafas itu mati tapi dalam doa tapi dalam doa juga kita meminta dan memohon sesuatu kepada Tuhan mengharapkan agar permohonan-permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan tapi doa bukan hanya sekedar meminta sesuatu kepada Tuhan pernah ada orang tanya sama saya Pak Pendeta bukankah Tuhan itu mahatau kalau Tuhan mahatau untuk apa kita berdoa toh sebelum kita ngomong pun dia tahu apa yang mau kita omong lalu ngapain kita berdoa lalu saya tanya dia kamu sudah nikah atau belum dia bilang belum punya pacar sudah sudah saya tanya kapan terakhir kali kamu bilang pada pacarmu I love you dia bilang kemarin sudah berapa banyak kau ngomong I love you sering lalu saya tanya kalau memang sudah sering kan pasti dia sudah tahu bahwa kamu mencintai dia lalu kenapa harus ngomong I love you tiap hari kenapa harus ngomong I love you terus dia diam lalu saya bilang begini rupanya I love you itu bukan hanya informasi karena kalau hanya sekedar informasi sekali ngomong I love you dia juga sudah tahu bahwa kamu cinta dia tapi kenapa kamu omong tiap hari karena itu sebenarnya bukan informasi tapi relasi jadi doa itu bukan sekedar informasi omong pada Tuhan apa yang Tuhan tidak tahu tapi doa itu sebenarnya relasi kita dengan Tuhan ya karena itulah maka orang percaya yang betul-betul mengasihi Tuhan dia harus rajin berdoa dia harus sering berdoa ya tapi doa juga bagaimanapun juga ada unsur permohonan dan kita memohon sesuatu kepada Tuhan supaya dia mengabulkan permohonan kita tapi ternyata atau dalam kenyataannya banyak juga doa kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan kita minta sesuatu Tuhan tidak kabulkan nah lalu muncul pertanyaan bagi kita sebenarnya mengapa sih Tuhan tidak mengabulkan doa kita atau mengapa dalam banyak kasus kita sudah berdoa sungguh-sungguh tapi Tuhan tidak kabulkan juga nah pada kesempatan ini saya ingin berbagi buat kita mengapa sih orang kalau berdoa Tuhan tidak kabulkan doanya ada banyak alasan tapi saya mau bagi dua saja hal ini hari ini pertama adalah karena orang yang berdoa itu bukan anak Allah ya orang yang berdoa itu bukan anak Allah secara jasmani kita adalah anak dari orang tua kita tapi kalau bicara secara rohani maka manusia terdiri dari dua saja anak Allah atau anak Iblis coba kita lihat 1 Yohanes 3 10 inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis anak Allah anak Iblis jadi hanya dua saja jadi kalau saudara bukan anak Allah saudara pasti anak Iblis kalau bukan anak Iblis anak Allah gak bisa bilang saya bukan anak Allah tapi bukan anak Iblis juga gak bisa hanya dua anak Allah atau anak Iblis Yohanes 8 ayat 54 Iblislah yang menjadi Bapak jadi memang ada orang yang adalah anak Iblis ada anak Allah ada anak Iblis lalu siapa yang termasuk anak Allah dan siapa yang termasuk anak Iblis coba lihat Galatia 3 ayat 26 sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus perhatikan ayat ini karena iman di dalam Yesus Kristus kamu semua adalah anak Allah maka orang yang beriman kepada Kristus dia disebut anak Allah ya kalau tidak beriman pada Kristus anak apa ya sisa yang satu aja kan anak Iblis semua yang percaya Yesus anak Allah yang tidak percaya Yesus anak Iblis ya sekalipun orang agamanya Kristen tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya Yesus hanya karena kebetulan lahir dalam keluarga Kristen opa oma Kristen papa mama Kristen lalu dia lahir lalu dia baptis lalu tapi sini katekisasi tapi sini perjamuan lalu dia oh saya sudah Kristen tapi apakah sungguh-sungguh percaya Yesus atau tidak kalau tidak sungguh-sungguh percaya Yesus dia bukan anak Allah tetapi semua orang yang menerimanya menerimanya menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya jadi yang percaya dalam namanya atau yang menerima dia menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah jadi anak Allah adalah orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai juruselamat atau Tuhan sedangkan orang yang tidak sungguh-sungguh percaya atau belum percaya belum menerima Yesus sebagai juruselamat atau Tuhan sesungguhnya dia adalah anak Iblis nah dalam kaitan dengan doa kelihatannya Yesus sendiri mengajar bahwa Allah hanya mendengar atau menjawab mengabulkan doa dari anak-anaknya coba lihat Matthew 6 ayat 9 ayat 6 ayat 6 dan 9 tetapi jika lo engkau berdoa masuklah ke kamarmu tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapak kamu Bapak siapa Allah lalu ayat 9 masih ayat 6 maka Bapak akan membalasnya kepadamu ayat 9 karena itu berdoalah demikian Bapak kami yang di surga berarti kita bisa lihat bahwa memang Allah atau Tuhan Yesus mengajarkan Allah itu mendengar doa anak-anaknya mati setujuan 11 Bapakmu yang di surga dia akan memberikan yang baik Bapakmu yang di surga nah kalau begitu kita bisa melihat bahwa memang Allah mendengar dan mengabulkan doa anak-anaknya karena kita adalah anak maka Allah mau mendengar dan dia mau mengabulkan doa kita tapi kalau kita bukan anak Allah kalau bukan anak Allah anak iblis ya kan apakah Allah mendengar doa anak iblis apakah Allah menjawab doa anak iblis apakah Allah mengabulkan doa anak iblis tidak ya Allah hanya mendengar mengabulkan mendengar menjawab dan mengabulkan doa anaknya sendiri karena kita anak maka kita didengar dan dikabulkan ada dua anak kecil bermain-main di dermaga lalu mereka dua main-main di dermaga terus ada satu kapal lewat lalu satu anak ngomong sama temannya eh lo percaya tidak kalau saya panggil itu kapal itu kapal datang lalu yang satu bilang memangnya itu nenek yang punya kapal ya lalu si anak yang satu buka bajunya dia naik di atas batu lalu dia panggil panggil kapalnya eh tau-taunya kapalnya stop di dermaga kapten kapalnya dengan pakaian lengkap turun dari atas kapal menghadap anak kecil dan hormat begitu hormat si temannya yang satu tuh heran karena kamu bisa panggil kapalnya dan kapalnya datang lalu si anaknya satu menjawab karena kapten kapal itu bapak saya makanya begitu saya panggil dia datang kalau kapten kapal coba coba pergi ke kapal panggil panggil ketiak bangkak juga tidak datang bukan karena kamu tidak dikenal Allah mengenal anak-anaknya karena itu ketika anaknya berdoa dia menjawab mengabulkan tapi kalau kita bukan anaknya kita bukan anak Allah tapi anak iblis ya bagaimana bisa dia mengabulkan mengapa tidak bisa karena Yohanes 14 ayat 6 bilang begini tidak ada seorang pun yang datang kepada bapak kalau tidak meluwi aku ini bukan hanya urusan keselamatan tapi juga urusan doa jadi kenapa seringkali kita berdoa dalam nama Yesus amin kalau kita berdoa dalam nama Yesus amin itu artinya kita mengakui bahwa karena jasa Tuhan Yesus lah doa saya bisa sampai kepada Bapak di surga kalau tanpa Tuhan Yesus doa tidak bisa sampai kepada Bapak di surga orang yang belum percaya kepada Yesus dosa-dosanya belum beres kalau kita berdoa dalam nama Yesus amin orang yang belum percaya kepada Yesus dosa-dosanya belum beres dan dosa-dosa itu memisahkan dia dengan Allah yang mahasuci sehingga doanya tidak mungkin didengar apalagi dikabulkan oleh Allah coba lihat Yesus 59 sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa nah pada waktu kita percaya Yesus dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus nah ini dosa menjadi pemisah tapi begitu kita percaya Yesus dihapuskan dosa kita maka otomatis tidak ada yang menghalangi doa kita maka doa kita pasti sampai dan didengar oleh Bapak di surga jadi kalau sekian lama saudara mungkin berdoa 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 tapi doa saudara tidak dikabulkan coba koreksi diri saudara orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus atau belum karena Kristen belum tentu sungguh-sungguh percaya Yesus ada banyak Kristen KTP Kristen tapi sebenarnya KTPnya Kristen namanya Kristen terdaftar di gereja tapi dia masih anak setan atau anak Inggris saya pernah dengar cerita ada satu wilayah itu penuh dengan kuasa gelap lalu ada pendeta ditugaskan di gereja itu di kampung yang penuh kuasa gelap pendetanya tidak tahan tiga bulan mengundurkan diri lalu ganti pendeta kedua pendeta kedua bertahan enam bulan minta keluar kenapa tidak kuat dengan kuasa gelap di sana lalu pendeta ketiga masuk lima tahun dia bertahan di sana lalu orang tanya kenapa pendeta bisa bertahan lima tahun bukankah di sana dukun-dukun kuasa gelap hebat dan pendeta jawab mereka memang hebat mereka memang punya jimat-jimat hebat tapi saya punya lebih hebat ternyata pendeta juga pakai kuasa gelap ya saya hebat nah ini pendeta kalau dia begitu berarti pendeta belum sungguh-sungguh percaya tidak tidak berarti pendeta sudah sungguh-sungguh percaya saya selalu bilang begini Tuhan Yesus punya 12 murid 12 rasul salah satunya tidak sungguh-sungguh percaya yaitu Judas Iskariot karena itu Judas Iskariot mati masuk neraka jadi rasul saja ada yang masuk neraka kalau rasul saja bisa masuk neraka pendeta bisa tidak rasul lebih tinggi dari pendeta kalau rasul bisa masuk neraka pendeta bisa kalau pendeta bisa masuk neraka majelis penatua diakin oh bisa kalau rasul bisa masuk neraka pendeta bisa masuk neraka penatua diakin bisa masuk neraka majelis jamaat biasa bisa berarti menjadi Kristen belum tentu sungguh-sungguh percaya satu kali saya pelanian ke Flores lalu pendetanya cerita pak saya punya majelis jago jago bagaimana uh piaraannya banyak maksudnya dia istri banyak bukan piaraannya itu entah apa jin-jin atau setan-setan banyak tapi dia baik baik bagaimana satu hari mereka mau bangun gedung gereja tapi karena tanah gereja ini ada di pegunungan sehingga mobil trek tidak bisa kasih turun material di atas kasih di bawah gunung sana maka pendeta pengumuman supaya jamaat kerja bakti besok kita naik angkat pasir batu kayu semen naik gunung tapi ini majelis bilang tidak usah serahkan sama saya malamnya dia kerahkan jin-jinnya semua setan-setan angkat batu kayu pasir semen besok pagi semua sudah di atas lalu tukang bisa karya lalu saya bilang saya baru pernah mendengar ada setan dukung pembangunan gereja lalu satu kali mereka mau bikin acara di jalan karena acara besar mau tutup jalan pakai tenda-tenda tutup jalan tapi polisi tidak izinkan jadi tidak bisa lalu dia bilang begini pendeta tidak usah khawatir pasang tenda saja sebelum acara mulai kurang berapa jam dia jalan kira-kira berapa ratus meter ke sana bawa kapur dia garis ini jalan set dia ke sana lagi set kebaktian mulai dan tidak ada satu sepeda motor atau mobil bisa lewat garis itu begitu kena garis itu mesin mati dan kebaktian bisa jalan selesai kebaktian dia pergi hapus ini kapur hapus ini kapur langsung mesin semua hidup jadi lalu saya bilang tak tahu ada setan dukung pembangunan gereja sekarang saya sadar setan bisa dukung pelayanan berarti ada orang bisa dukung pelayanan tapi sebenarnya anak setan anak iblis berarti menjadi beragama Kristen saja tidak jamin kita nih sungguh-sungguh anak Allah kapan kita semua jadi anak Allah kalau kita buka hati kita dan menerima Yesus Kristus sebagai juruselamat kita kita anak kalau kita sudah jadi anak maka kita berseru Bapak kami yang disurga jadi sebenarnya kalau belum sungguh-sungguh terima Yesus belum jadi anak Allah tidak boleh doa Bapak kami karena itu bukan doa Bapak kamu itu bukan Bapak kamu jadi tidak bisa doa gitu ya karena Yesus bilang mengajar Bapak kami yang disurga berarti yang berdoa harus anak jadi mengapa sampai ada doa kita yang tidak digubris oleh Tuhan mungkin karena kita bukan anak Allah kalau begitu sungguh-sungguhlah percaya Yesus supaya kita sungguh-sungguh jadi anak Allah baru Allah mendengar doa kita alasan yang kedua mengapa sih Pak Pendeta saya sudah percaya sungguh-sungguh saya sudah anak Allah tapi kenapa doa saya masih belum dikabulkan ada alasan kedua karena ada dosa yang belum diakui atau ditinggalkan kita biarpun sudah percaya Yesus tapi kadang-kadang kita masih simpan dosa masih ada dosa yang belum beres belum kita akui belum kita tinggalkan dan kita masih pegang dosa itu dengan sikap tegar-tegur dan dikitab suci menekankan bahwa dosa itu menghalangi doa coba lihat Yesus 1 ayat 15 apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa aku akan memalingkan mukaku Tuhan berpaling bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa aku tidak akan mendengarnya sebab tanganmu penuh dengan darah maksudnya dia banyak bunuh orang tanganmu penuh dengan darah dosa maka ada dosa aku akan memalingkan mukaku bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa mau doa semalam doa puas teriak-teriak Yesus Yesus dengar doaku tapi Tuhan palingkan muka kenapa tanganmu penuh dengan darah lalu Yesus 59 tadi sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar Tuhan tidak tuli tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu ialah kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar doamu ialah segala dosamu nah kalau begitu kita lihat contoh saja tentu semua dosa menghalangi doa tapi Alkitab memberikan beberapa contoh misalnya ada niat jahat terhadap orang dia kebaktian rajin paduan suara dia ikut vokal grup dia ikut semua pelayanan dia ikut tapi ternyata dia ada niat jahat ada benci orang seperti itu jangan mimpi doanya dikabulkan Tuhan Masmuran 66 ayat 18 bilang begini seandainya ada niat jahat dalam hatiku tentu Tuhan tidak mau mendengar kalau ada niat jahat tentu Tuhan tidak mau mendengar ada yang rajin kebaktian tapi masih benci orang masih punya musuh kalau ada yang punya musuh bertobatlah atau ada yang belum mengampuni orang ampunilah kalau tidak doamu terhalang apalagi contoh dosa contoh dosa adalah tidak peduli pada firman tidak suka baca Alkitab mendengar firman Tuhan malas di gereja pendeta berkotba dia main TikTok pendeta berkotba dia selfie terus orang tidak peduli pada firman kalau firman Tuhan tidak dipedulikan waktu Tuhan bicara kamu tidak peduli nanti giliran kamu bicara Tuhan yang tidak peduli contoh Amsal 28 ayat 9 siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum hukum ini firman kalau hukum datang kamu palingkan telingamu tidak mau mendengar doanya adalah kekejian jadi kalau kita tidak suka firman waktu kita berdoa Tuhan justru jijik terhadap doa kita ya Sakarya 7 tetapi mereka tidak mau menghiraukan dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan seperti mereka tidak mendengar pada waktu dipanggil demikianlah aku tidak mendengar pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam kalau Tuhan panggil kamu tidak dengar giliran kamu panggil Tuhan juga tidak dengar jadi orang kalau tidak mau menghargai Tuhan tidak mau peduli pada Tuhan ya sudah Tuhan tidak mendengar dan seadanya dosa menghalangi doa tapi ada yang menarik ini pasangan muda yang hidup dalam rumah tangga suami istri dan ada yang akan segera menjadi suami istri dalam hubungan suami istri doa di dalam rumah tangga itu bisa terhalang kalau relasi suami istri tidak bagus sekarang lihat 1 Petrus pasal 3 perempuan perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah mereka tunduk kepada suaminya jadi perempuan tunduk kepada suami demikian juga kamu suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu jadi suami harus bijaksana terhadap istri istri harus tunduk kepada suami terus sebagai kaum yang lebih lemah hormatilah mereka supaya doamu jangan terhalang jadi kalau istri tunduk kepada suami suami bersikap bijak terhadap istri suami menghormati istri doamu tidak terhalang nah sebaliknya kalau suami tidak tunduk pada istri kalau istri kalau istri tidak tunduk pada suami kalau suami bersikap tidak bijak dan tidak hormat kepada istri apa yang terjadi apa doamu terhalang doamu jadi terhalang nah rumah tangga ini rumit karena banyak suami berlaku tidak adil dan tidak bijak dan tidak hormat kepada istri dan banyak istri tidak mau tunduk kepada suami kalau itu yang terjadi ya pantas saja bahwa banyak doa suami istri yang terhalang banyak harapan dari rumah tangga kita yang tidak terkabulkan oleh Tuhan karena rupanya relasi suami istri itu menentukan Tuhan mau kabulkan doa kita atau tidak karena itu hai suami suami kasihilah istri dan hai istri istri tunduklah kepada suami ya ada istri yang suka melawan suami kalau ada bertobatlah ada suami yang suka kasar terhadap istri bertobatlah kalau tidak doamu terhalang ya itu berarti bahwa keharmonisan dalam rumah tangga itu menjadi salah satu faktor yang menentukan Tuhan mau mengabulkan doa kita atau tidak saya berikan kata-kata dalam salah satu buku tafsiran pupit komendari dia bilang begini jika suami dan istri hidup bersama tanpa saling menghormati dan saling mengasihi maka tidak bisa ada simpati dalam doa bersama janji yang dibuat kristus dalam matius 18 ayat 19 tidak bisa direalisasikan juga masing-masing tidak bisa menaikan doa yang bisa diterima jika mereka hidup bertengkar kecemburuan percepokan bertentangan dengan semangat dari doa hal-hal ini menghalangi aliran yang bebas dari doa dan merusak kesungguhan dan pembaktiannya jadi dosa pertikaian dalam rumah tangga percepokan kekacau balawan tidak ada penghormatan tidak ada ketundukan dalam rumah tangga menghalangi doa doa saja ada sih hal yang lain mengapa Tuhan tidak kabulkan doa tapi saya tidak bahas ini bisa jadi juga bahwa sudah kristen sungguh-sungguh dosa sudah dibereskan tapi Tuhan tetap tidak kabulkan kenapa ya Tuhan punya rencana yang lain ada rencana yang lebih indah kadang-kadang kamu minta yang baik Tuhan tidak kasih yang baik karena Tuhan mau kasih yang terbaik kadang-kadang kita minta kita tidak mengerti apa yang kita minta Tuhan tahu kalau kita minta ini dan dia kabulkan itu akan menjadi bensana bagi kita jadi dalam kasih dan bijaksananya Tuhan memilih tidak mengabulkan doa kita tapi saya mau memberikan aplikasi dari firman Tuhan yang kita dengar ini dalam hubungan dengan pernikahan atau keluarga ya tentu ada banyak doa yang kita maikkan pada Tuhan sebagai suami istri tapi mengingat apa yang sudah saya jelaskan ini saya mempunyai beberapa pesan pertama adalah pastikan bahwa suami istri sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah dengan mempercayai atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi oke kalau suami sungguh-sungguh percaya Yesus dia anak Allah suami anak Allah istri sungguh-sungguh percaya Yesus istri anak Allah berarti di dalam rumah tangga hiduplah sepasang anak Allah tapi kalau istri percaya Yesus anak Allah suami tidak percaya Yesus anak apa eh anak Iblis berarti hidup dalam satu rumah bersama anak Allah dan anak Iblis ya makanya gak boleh itu ada pernikahan beda agama saya tidak setuju dulu ada lagu populer apa katungpun cinta satukan perbedaan perbedaan agama saya bikin tanggapan itu cinta memang menyatukan beberapa perbedaan ada beberapa perbedaan yang harus disatukan oleh cinta tapi ada perbedaan tapi ada perbedaan perbedaan yang tak boleh disatukan atas nama cinta perbedaan suku bangsa harus disatukan oleh cinta perbedaan kaya miskin bisa disatukan oleh cinta perbedaan budaya bisa disatukan oleh cinta tapi ada perbedaan perbedaan yang tak boleh disatukan oleh cinta pertama perbedaan jenis kelamin ya kan makanya laki tidak boleh kawin dengan laki perempuan tidak boleh kawin dengan perempuan seperti yang populer sekarang LGBT dan sudah ada pemberkataan nikah untuk Adam dan Steph ya kan seperti itu Hawa dan Sin tidak jadi perbedaan jenis kelamin tidak boleh disatukan atas nama cinta kedua perbedaan kepercayaan tidak boleh seorang teman pendeta saya bilang manusia paling kurang ngajar di dunia itu adalah orang yang kawin beda iman kenapa karena kalau yang satu yang perempuan itu Kristen sungguh-sungguh percaya Yesus perempuannya anak Allah bapaknya Allah laki-lakinya tidak sungguh-sungguh percaya Yesus atau bukan Kristen dia anak Iblis bapaknya Iblis kalau dua orang ini kawin ini sama dengan membuat Allah dan Iblis jadi besar ini orang kurang ngajar firman Tuhan melarang 2 Korintus 6 ayat 14 15 janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan next atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap sabar persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Melia apakah bagian bersama orang percaya dan orang tidak percaya tidak ada jadi pastikan suami istri sama-sama anak Allah mungkin sudah sama-sama Kristen tapi tadi saya bilang ada orang yang Kristen tapi bukan anak Allah pastikan suami istri sungguh-sungguh anak Allah kedua nasihat kedua adalah berusahalah atau berjuanglah membangun keharmonisan hubungan suami istri agar dua-dua tidak terhalang istri yang suka melawan suami saya biasa kalau konseling pernikah saya di gereja saya kalau orang mau nikah itu harus melewati beberapa tahap konseling pertama ada pembekalan pernikahan secara umum dari saya kedua season kedua adalah manajemen konflik bagaimana mengatasi konflik suami istri season ketiga adalah bagaimana mengelola keuangan keluarga season keempat adalah bagaimana mendidik anak dan season kelima adalah bagaimana bersikap terhadap mertua dan ipar-ipar karena seringkali menantu dengan mertua jadi musuh bebiutan makanya orang bilang perempuan paling bahagia di dunia itu hawa kenapa tidak ada mertua tidak ada mertua bagaimana karena itulah kita bisa mempunyai banyak hal yang mengakibatkan konflik suami istri karena itu berusaha berjuang membangun keharmonisan saya kutip kata-kata John Galvin karena itu kita bisa menempatkan suatu ajaran yang bersifat umum bahwa tidak seorang pun boleh datang kepada Allah kecuali dia bersatu dengan saudara-saudaranya maka karena alasan ini seharusnya kita mengekang semua pertengkaran dan percekcokan rumah tangga supaya setiap orang dalam keluarga bisa berdoa kepada Allah harus ada kejujuran harus ada saling mengasihi saya kalau pun seling pernikahan itu saya selalu tekankan eh kamu laki-laki kamu kepala keluarga kamu perempuan kamu di bawah kuasa kepala keluarga lalu saya bilang laki-laki jangan membiarkan kedudukanmu direbut oleh istri dan kamu perempuan jangan coba-coba merebut kedudukan suami itulah sebabnya banyak suami masuk ke dalam organisasi istri ikatan suami takut istri ada suami yang takut istri disini ya harus berusaha memang pertengkaran pasti ada tapi harus ingat kata-kata dalam Efesus 4 ayat 26 27 apabila kamu menjadi marah jangan kamu berbuat dosa janganlah matahari terbenam sebelum padam amaramu dan jangan beri kesempatan pada iblis semua pertengkaran tidak boleh beri kesempatan pada iblis kalau dibiarkan terlalu lama memang seringkali rasanya mustahil mendamaikan dua orang yang tidak atau benar-benar tidak cocok tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah jadi berusaha berdoa mempunyai hubungan yang baik suami istri ketiga kalau ada dosa-dosa lain dalam hidup pribadi maupun hidup rumah tangga bereskanlah dengan Tuhan melalui pertobatan dan permohonan ampun darinya tadi saya sudah berikan contoh dosa-dosa menghalangi doa jadi kalau ada simpan dosa apapun kita harus bereskan dan melepaskan dosa kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya dosa-dosa kita tidak menghalangi doa kita ini tiga pesan firman Tuhan bagi kita selamat berjuang menjalani hidup rumah tangga baik yang sedang berjalan maupun yang baru mostar Tuhan berkati kita amin yayasan karyabakti esra soru atau disingkat kabes hadir sebagai wadah untuk memberitakan injil dan melayani secara holistik yayasan ini didirikan oleh pendeta esra afret soru di kota kupang nusa tenggara timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan injil serta setia kepada ajaran yang akitabiah dan melayani secara holistik dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan injil dan penyebaran ajaran yang akitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah terutama ke pelosok-pelosok serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan kristiani yang bersifat holistik berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Suru bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami khususnya melalui dukungan dana maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Suru melalui nomor berikut ini Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Selamat menikmati Terima kasih